Sore ya, kayaknya sudah sore ya, 3 menit lagi, jam 3. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Ini sebenarnya yang ingin saya ceritakan banyak banget sampai bingung juga mau mulai dari mana. Tapi pertanyaan kunci ini saya kira jadi pemicu yang paling penting. Kalau pertanyaannya, apakah sudah memutuskan syarat untuk pemak zulan atau belum? Kalau menurut saya sudah. Jadi sudahnya di mana? Nah, teman-teman pemak zulan itu bukan kata-kata ilegal. Memang ada dalam konstitusi. Jadi jangan takut untuk mengatakan itu. Kita kan sekarang dibikinnya politik ketakutan deh. Apa-apa ditakut-takutin kita. Nah, jadi pasal 7A Undang-Undang Dasar itu mengatakan kalau Presiden itu terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, treason tadi ya, penyuapan, tindak benar-benar lainnya. Nah, kemudian ini yang saya ingin tekankan. Atau perbuatan tercelak. Maupun apabila terbukti tidak lagi mempunyai syarat sebagai Presiden. Itu bisa kena pemak zulan. Paling tidak, reason nanti kita bisa perdebatkan di situ, reason satu jangkatan dari Bukoni. Tapi kalau kita pakai perbuatan tercelakun, itu sudah masuk kalau menurut saya. Karena, teman-teman, perbuatan tercelak itu jangan dianggapnya seperti perbuatan tercelak untuk rakyat jelata kayak kita nih. Misalnya, tadi kalau saya minjem analoginya Bukoni tadi. Ada orang mau perempuan ke masjid terus pakai bikini. Itu perbuatan tercelak menurut ukuran kita. Kalau melihat Presiden, kita harus lihat dalam konteks jabatannya. Apa yang patut dan tidak patut dilakukan dalam jabatan itu. Nah, patut tidak patutnya di mana letaknya? Juga akan terlihat dalam prinsip-prinsip konstitusionalisme. Kita akan, sekarang ini, sekarang kita akan selalu dibawa ke isu-isu yang sifatnya legal, formal. Jadi, saya memang lelah ya belakang hari ini, kawan-kawan. Hari-hari ini saya lelah karena diajak ributnya di soal teks, pasal. Sementara tadi juga Mbak Togi sudah menceritakan, memang itu fenomena yang lazim. Kita bisa, saya sering kali juga sudah mulai mengungkapkan ke teman-teman, itu yang namanya otokratik legalism. Jadi, kita dengan cara pandang legalisme, tapi sebenarnya karakternya otokratisme, bukan demokrasi. Yaitu penyelenggaran kekuasaan tanpa cek. Itu otokratisme, prinsipnya begitu. Tapi semuanya dilakukan dalam kerangka legal. Jadi, kita berantemnya lelah. Karena yang akan digunakan justru hukum. Karena hukumnya memang berpihaknya kepada orang-orang yang sebenarnya otokrat itu. Nah, sekarang saya kasih contoh nih, yang dari kemarin diributkan, gara-gara foto tadi ya. Foto tadi kan sebenarnya saya belum menyatakan, katanya Presiden berhak berpolitik. Berhak lagi berpolitik? Ya, berhak. Tapi silahkan dalam hati aja. Dia tidak boleh berkampanye. Jadi, teman-teman bedakan antara berpolitik dengan berkampanye. Karena kalau berpolitik, semua orang yang mempunyai hak politik itu dalam konstitusi. Tapi kampanye itu lain soal. Harus ikut aturan pemain yang ada. Nah, aturan pemainnya dimana tuh? Teman-teman, saya yakin kalau udah wacara beberapa pihak, pasti dikasih pasal 29.9 ya. Memang ada bunyinya tuh teman-teman, pasal 29.9 ayat 1. Presiden dan wakil presiden mempunyai hak melakukan kampanye. Tapi, catat saya dua. Pertama, tolong kalau baca pasal, butuh. Jangan cuma satu ayat. Kalau teman-teman baca ke bawahnya, itu satu. Dan kemudian lihat, yang dua, lihat ke atasnya. Dan lihat konstruksi undang-undangnya. Kita akan lihat bahwa pasal 29.9 itu sebenarnya gunanya, dulu dibuatnya itu, untuk presiden yang petahana mau kampanye. Jadi, waktu Jokowi 2019, dia perlu pasal itu. Memang dia berhak. SBY 2009, dia, maksudnya orang maju, terus gak boleh kampanye. Makanya didikinkan pasal itu. Itu gunanya. Buktinya apa? Coba teman-teman bisa lihat, nanti kalau udah buka undang-undangnya, undang-undang itu tebal sekali ya, teman-teman ya. Tapi, misalnya kita lihat, kalau dilihat pasal 29.9 itu sendiri, ayat 2 dan 3-nya itu terang. Jadi, kalau misalnya Jokowi sekarang maju, dia yang maju, yang mana gak boleh secara konstitusi dia maju lagi, maka dia memang berhak berkampanye. Atau, kalau dia membela partai ikut serta dalam sebuah kampanye, yang kemudian ketentuan berikutnya ada di pasal diatasnya, 280, 281, 282 gitu. Tapi, dia secara hak, ya dia berhak ikut kalau dia mendukung partai politiknya. Pertanyaannya, baik Gibran maupun Prabowo dari partai politiknya Pak Jokowi yang sekarang atau bukan? Atau, ada yang lainnya yang bilang bahwa boleh aja sih berhak-haknya itu tetap muncul kalau si presiden adalah tim kampanye-nya, resmi. Jadi, bukan saya mendukung. Kalau saya mendukung, mungkin teman-teman di sini dukungannya ada gitu masing-masing lah. Itu bukan urusan kita. Tapi, harus resmi timnya boleh ikut serta. Tapi, teman-teman tolong hak dibacanya itu kemudian harus lanjut dengan cara melaksanakan haknya di mana. Misalnya, saya kan punya hak atas kesehatan. Tapi, kan bukan berarti dokter karena hak saya harus datang ke rumah saya setiap hari. Saya harus mengikuti prosedur, kan? Oh, untuk mendapatkan hak saya, saya harus begini, begini, begini. Nah, jadi sama. Presiden berhak dalam situasi kayak tadi. Yang mana tidak applicable untuk Jokowi ya. Karena kan Jokowi gak maju. Yang maju anaknya. Mereka bukan dari partainya dia, PDIP. Dan dia bukan tim resmi dari Pasal 2002. Bukan judir juga. Jadi, kalaupun dia dalam situasi yang kena di Pasal 1999, dia harus mengajunya ke pasal yang mengatur mengenai bagaimana kalau pejabat negara berkampanye. Nah, itu adalah nih ketentuannya. Teman-teman bisa masuk tuh Pasal 281, 282, 283. Gitu cara bacanya. Jadi, jangan terkecoh, teman-teman. Karena dari kemarin tuh saya berdebatnya di situ terus tuh, 1999. Karena bahkan ya, kalau kita buka lagi Pasal-Pasal berikutnya, sebenarnya saya gak terlalu hobi baca Pasal. Karena ini, baca Pasal kan juga, undang-undang pemilu ini kan juga banyak dikritik ya, teman-teman. Jangan lupa loh, undang-undang pemilu ini disepakati oleh DPR dan Presiden sendiri untuk tidak diubah untuk pemilu yang ini. Mereka terbuka bilang, oh kami bersepakat gak mengubah. Padahal berantakan sekali. Dan, satu catatan aja yang ingin saya berikan. Undang-undang ini juga, teman-teman kalau bikin undang-undang dengan segala kompleksitasnya, oh ya, Bang Toki dulu juga sebagai bagian dari badan keahlian DPR, pasti paham sekali. Dia juga akan menangkap dari kasus yang pernah terjadi. Data empirik gitu, ya kan. Nah, apa yang sekarang kita alami ini unprecedented. Dulu pernah terjadi di negara kita. Ada seorang Presiden yang nepotismenya gila-gilaan dan cawe-cawenya juga sangat telanjang. Gak mau gitu, tadi ya. Saya udah, teman-teman kalau lihat Instagramnya salah satu menteri bisa udah lihat tuh, di depan Instagram Negara aja bagi-bagi bansos. Jokowi himself ya. Dan saya gak ngarah karena videonya ada. Nah, terus, jadi kan ini belum pernah terjadi. Sehingga undang-undang 7 2017 itu belum bisa menangkap situasi ini dan mengaturnya. Jadi, kalau kita berdebat di teks pasal, memang banyak look false. Tapi kan kita harus kembalikan, teman-teman, ke politik hukumnya undang-undang ini apa. Nah, politik hukum undang-undang ini sebenarnya ada. Dalam pasal 22E, undang-undang berdasar 1945, pemilu itu asasnya langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan agil. Jadi, ada konteks keadilan pemilu yang ingin dijaga oleh undang-undang ini. Kita bisa tarik, kita bisa label sebagai etik, tapi kita juga bisa label sebagai asas-asas pemilu, juga kita bisa label sebagai prinsip. Karena kalau kita berantem di teks, ya memang seperti itu. Banyak sekali look false, dan para so-called ahli hukum itu bisa berantem 3 hari 3 malam, berdebat 3 hari 3 malam, karena memang ada diurnya dalam hukum begitu. Semua orang bisa membuat taksir, tinggal bertanggung jawaban penawaran hukumnya aja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat lagi, tadi saya lagi cerita pasalnya sebenarnya. Kalau teman-teman lihat lagi pasal berikutnya, yang ada 29, 300, 301, 302, itu kebaca. Itu akan kebaca intensi pasal itu. Bahwa itu bukan hak, sembarang hak. Sehingga Jokowi tidak bisa bilang dia berhak berkampanye. Dia berhak berpolitik, iya silahkan, tapi ya dalam hati aja. Bukan dengan segala macam gestur-gestur, bahkan tindakan nyata yang dia lakukan. Nah, itu juga kan gestur yang nyata sekali tuh. Yang sebenarnya kan teman-teman diatur secara jelas tuh, di pasal 282, 283. Bahwa pejabat negara itu tidak boleh melakukan tindakan, kegiatan, dan lain sebagainya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta selama kampanye. Jadi, udah melanggar belum sudah. Jadi, apakah itu kemudian bisa kita dorong sampai, karena tadi pertanyaannya kan itu. Apakah itu kita bisa dorong sampai pemakzulan? Menurut saya sih bisa. Cuma, bolanya memang secara dalam ruang politik formal, bukan di tangan kita. Tapi di tangannya DPR. Nah, sekarang kita harus dorong supaya DPR itu betul-betul bisa memanfaatkan perubahan konfigurasi politik yang sekarang sudah terjadi, karena koalisi-koalisi sudah berubah. Harusnya begitu. Tapi kita tahu tantangannya, ya satu, semua politisi itu kan pragmatis ya, teman-teman. Pantai politik kita kan nggak ada yang ideologis sebenarnya. Semua pragmatis aja, semua ngitung. Kalau saya serang nih, Jokowi, saya ruginya apa, saya untungnya apa. Itu hitungannya nggak ada ideologis, values, sorry to say, tapi kita politisi, dunia politik kita sekarang sudah kandung, tidak punya values lagi. Dan yang kedua juga ada kendala atau tantangan teknis. Karena pemilunya serentak, anggota DPR juga sekarang sibuk kampanye. Lihat aja, waktu pembukaan masa sidang kemarin yang ditantangkan sedikit banget. Karena mereka sibuk kampanye, gitu. Jadi, ada kendala teknis di level itu. Tapi saya mau bilang bahwa wacana ini tetap mesti kita dorong. Karena kita nih, masyarakat sipil kan, kita nih, saya nggak tahu semua orang atau tidak. Tapi intinya, kita ini masyarakat sipil yang bisa bekerja di ruang-ruang yang sifatnya informal, politik. Maksudnya diskusi, segala macem. Tapi ruang formalnya, di mana eksekutif bisa dicek oleh legislatif, itu harusnya ada juga. Menurut saya, kita nggak punya kemewahan untuk milih. Kita ini aja deh, ini nggak usah. Sekarang, teman-teman, demokrasi kita sudah di, udah, apa tuh, istilahnya tuh, udah di tepi jurang, gitu. Kita nggak punya kemewahan untuk milih, udah deh, ini aja deh, ini nggak usah. Harus pakai semua cara. Jadi, di ruang formalnya oleh DPR, menurut saya, kita harus dorong supaya mereka melakukan upaya-upaya pemakjulan. Bisa dimulai dengan interpelasi dan arket, misalnya. Kalau sekarang kan dibicarakan aja, tapi belum pernah juga diinisiasi. Dan sementara, kitanya juga terus-menerus mengungkapkan hal ini. Karena, balik lagi, kalau soalnya, kalau apa kan memenuhi kriteria pemakjulan seperti dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar, memenuhi sebenarnya. Karena paling tidak perbuatan tercelaknya itu, sekali lagi, konteksnya jabatan presiden, dia sudah melanggar Undang-Undang ini. Jadi, teman-teman jangan dikecohkan dengan, oh, pasal ini nggak ada sanksi pidana, dia di Undang-Undang Pemilu. Nggak perlu. Karena kan kita berbicara perbuatan presiden yang melanggar Undang-Undang. Jadi, pun tanpa sanksi pidana, dia sudah kena, gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya lagi, emangnya bisa dia jatuh?